Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Saya Santi Mulyani Dewi Ratuloli, kelas C semester 3 Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tugas kedua Mata kuliah Perubahan Sosial Budaya Langsung saja pada penjelasan isi buku yang berjudul Metodologis Diskusi dan Ikhtisa Seperti yang menyatakan dalam pendahuluan buku ini Buku ini menyajikan pengakuan kriminal pertama mengenai studi inologis tentang kejahatan pada awal abad ke-19 Dan eksekusi sisi Oleh karena itu, pembahasan dan penjelasan tentang metode dan analisis rangka kerja sangat penting Karena sering mengakibatkan generalisasi yang luas dan asumsi yang tidak berdasarkan pada konten isi Untuk mengatasi hal ini, studi ini harus didasarkan pada analisis dari berbagai sisi luas yang sama pentingnya Bahwa semua aspek isi harus konsisten dan metodis diperiksa Hal ini juga terbukti bahwa tingkat Produksi selebaran untuk tahun-tahun tertentu mencerminkan kepanikan moral kontemporel tentang kejahatan individu Selama berabad-abad, belada sisi lebar ini telah membuat penasaran para serjana dan kolektor Alasan utamanya adalah karena cerita tercetak ini berfokus pada kejahatan dan keingintauan Memancing pertanyaan yang tidak pernah dijawab dengan kepuasan Dan karena itu, selama bertahun-tahun ini muncul juga munculan selebaran yang menjadi semacam teka-teki Sebenarnya, hal ini bagaikan misteri yang menyelimuti rasa penasaran Maka, cetakan ini begitu fana yang telah bertahan hingga abad ke-19 Komentator penulisan memang memiliki pengertian yang sangat tidak jelas Tentang siapa yang menulis belada ini Siapa yang membelinya Dan mengapa mereka membelinya Berapa banyak yang dijual Di tempat apa dan dalam keadaan apa Beberapa teori akademis tentang isinya dan tujuan Paling tidak adalah asumsi yang dimiliki oleh selebaran Secara historis diproduksi dan diseberluaskan Oleh pihak berwenang sebagai bentuk dari kontrol sosial yang disponsori oleh negara Namun, seperti yang akan ditunjukkan pada teori khusus Yang bertumpuk pada beberapa fondasi yang tidak masuk akal Terutama bila mempertimbangkan konteks sosial dan sejarah abad ke-19 ini Abad perdagangan belada selebaran ini Sepenuhnya diperhitungkan Fungsinya dari bab ini adalah untuk mengungkapkan beberapa misteri yang mencetak Dan menjual selebaran Yang menjual selebaran ini di awal abad ke-19 Dan juga dalam mempertimbangkan dampak sosial Dari produksi dan perdagangan selebaran Ini pada setiap pembaca Meski banyak bukti yang disajikan di sini Akan berhubungan langsung dengan perdagangan selebaran di London Karena ini telah menjadi fokus utama Kedua kontemporer komentar dan beasiswa modern Untuk mencerminkan fakta itu Produksi sisi lebar memang merupakan perusahaan nasional Jika memungkinkan Bab ini juga akan mencakup Kisah-kisah yang berkaitan Dengan Skotlandia Utara dan Inggris Pada abad ke-16 Sebagian besar belada Memasukkan nama lengkap Atau inisial penulisan Dan penulisan yang terlihat Terutama karena fakta Bahwa Belada awal umumnya Bahwa belada ini Pada awal umumnya Bukan jenis jurnalis yang terpisah Tetapi berasal dari penampang terhormat profesi Memang jelas bahwa Pada metode Pada periode modern awal Seringkali ditulis oleh penyair dan bangsawan terkemuka Serta anggota pendeta Dan bahwa Bentuk sastra jalanan ini Dapat diakses dengan kendaraan ekspresi yang nyaman Seringkali sangat terlibat di dalam politik gereja dan negara Namun Selama periode ini Ada juga memunculkan nama penulis belada profesional Atau penyair kedai minum Untuk tetap menjadi tulang punggung belada sisi lebar ini Sampai akhir abad ke-19 Dan yang akan diabadikan oleh Dr. Johnson Dalam kamusnya yang terkenal sebagai jurutulis Group Street Dengan bayaran yang rendah Fitur tunggal yang paling menonjol dari penulisan belada profesional Yang perlu dicatat dalam sejarah-sejarah adalah Bahwa Mereka adalah kertas yang fakir dan pekerja harian Yang terkenal kejam bagi semua anggota penerbit Berdagang dan dilayani dengan biaya yang sangat rendah Wat menunjukkan bahwa Status sosial dan pendidikan dari calon tentara bayaran ini Penyair sangat kontras Dengan penyair belada Yang lebih elit dari priode sebelumnya Dan pada awal abad ke-17 Asosiasi penulis belada dengan kehidupan rendah dan sifat buruk telah lengkap Perubahan persepsi dan partisipasi dari penulisan belada Harus dimiliki Karena berdampak langsung pada genre Secara keseluruhan Karena tidak hanya belada menjadi lebih jauh ke bawah skala sosial Mereka juga menjadi semakin sangat anonim Sedemikian rupa Sehingga pada awal abad ke-17 Nama penulis jarang muncul di sisi lebar lagi Selanjutnya Ketika penulis belada Mulai memudar ke dalam ketidakjelasan Begitu pula mereka mulai melepaskan diri dari pekerjaan Yang mereka hasilkan Dan di abad ke-17 ini Belada yang pernah menjadi metode publikasi penulis propaganda dan opini pribadi Sekarang sebagian besar merupakan media penerbit Diatur oleh selera komersial Trend ini terus berkelanjutan pada abad yang tersisa Dari produksi sisi lebar dan transisi Masuk dominisasi Dominasi Transisi masuk dominasi Dari penulis ke penerbit Dari pembaca tidak ada lagi yang terlihat Daripada di sisi lebar yang ditulis pada abad ke-19 Untuk di tahun-tahun awal Sastra jalanan ini Propaganda seringkali dimaksudkan oleh penulis Mereka Tetapi pada abad ke-19 Balada jalanan dicetak untuk mendapatkan keuntungan Baik sekian dari saya Terima kasih